Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 145 Tanpa Penyesalan Meliriknya seperti ini bisa membuat wanita bergetar, tetapi itu jauh lebih menarik daripada mereka yang mengambil inisiatif untuk mengelilinginya ketika melihatnya. Selain itu, tidak peduli seberapa dingin dia, dia pasti akan pergi ke tempat tidurnya pada akhirnya. Karena ini adalah pernikahan keluarga Ji dan kelompok Liu. Hanya memikirkannya, Morris Liu tidak tahan. Dan Nova Ji dan yang lainnya ikut berkata, dan Nova Ji melirik. Tapi dia tidak memedulikannya, dan hanya berkata kepada Morris Liu, Kalau begitu aku akan memanggilmu Morris, haruskah kita pergi berjalan-jalan dulu, atau Apa asyiknya jalan-jalan? Cari tempat untuk minum kopi. Kebetulan aku ingin mengobrol lebih banyak dengan Nona Nova dan saling mengenal. Ini akan membantu membina hubungan di masa depan. Mata Morris Liu menyipit karena tertawa. Secara alami, Nova Ji tidak akan keberatan. Dan De Novanji memandang Robert Huo dan berkata, YMMU akan makan malam dengan calon suaminya, kamu tidak perlu ikut dan kembalilah. Dari sudut pandang De Novanji, asisten seperti Robert Huo, yang bisa berbicara dengannya secara pribadi, Sudah dianggap sebagai perlakuan yang baik. Jika Morris Liu tampaknya sangat menyukai Nova Ji, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Namun tanpa diduga, Robert Huo tidak memberikan wajah De Novanji, dan berkata dengan lemah, Maaf, aku bukan asistenmu, aku hanya mematuhi instruksi EMG. Morris Liu juga mendengar kata-kata ini, menoleh dan menatapnya, dan berkata kepada Nova Ji, Asistenmu berani juga. Aku hanya seorang wanita lemah yang mudah ditekan oleh orang lain. Tentu Syaku harus mencari asisten dengan kepribadian yang lebih kuat untuk mendukungku. Nova Ji tersenyum dan berkata, Sepupu, aku terbiasa memiliki asisten yang mengikutiku, Jadi tidak perlu khawatirkan aku. Seorang asisten kecil berani berbicara denganku seperti ini, Bagaimana caramu mengendalikan bawahanmu? De Novanji mengomel. Tidak perlu bagi Nova Ji untuk berbicara, Morris Liu sudah tidak senang dan berkata, Kenapa kamu banyak bicara sekali? De Novanji bisa mengabaikan kata-kata Nova Ji dan Robert Huo. Tapi dia tidak berani untuk mengabaikan kata-kata Morris Liu. De Novanji tahu betapa pentingnya orang ini bagi keluarga Ji. Jangan melihat arogansi dalam pekerjaannya yang biasa, Dia juga menilai orang. Di depan Cedric Ji, dia berani sombong. Sambil melirik Robert Huo, De Novanji berkata, Karena Tuan Muda Liu berkata demikian, Lupakan saja kali ini. Morris Liu secara sadar diberi wajah yang cukup, Dan berkata kepada Nova Ji dengan sedikit bangga, Oke, ayo pergi. Nova Ji tidak keberatan, Dan berjalan berdampingan dengan sangat patuh. Demi menyenangkan hati Morris Liu, De Novanji sengaja menemukan rumah teh kelas atas Yang juga memperhatikan privasi. Di dalamnya ada tempat duduk pribadi, Ada juga ruang VIP kecil yang terpisah. Saat memasuki ruang VIP, Morris Liu dan Nova Ji masuk lebih dulu, Lalu De Novanji memblokir pintu, Tuan Muda Liu dan Nova ada sesuatu yang sedikit privasi untuk dikatakan, Orang lain cari tempat lain untuk minum teh. Robert Huo berdiri di depannya dan berkata, Aku belum pernah mendengar Yem mengatakan itu. Bocah. Jangan berlebihan, Apa kamu benar-benar mengira kamu orang hebat? Ini keluarga Ji, Asisten kecil sepertimu, Berani membantah perintah? Kata De Novanji dengan ekspresi kesal, Dan berulang kali dipermalukan oleh seorang asisten, Sumbuh tak bisa menahan ini. Morris Liu tidak mengucapkan sepatah katapun kali ini. Dia ingin berduaan dengan Nova Ji, Jadi dia membiarkan De Novanji melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Nova Ji berkata, Asisten ku juga pandai membuat teh. Aku yakin Morris tidak keberatan dia bergabung dengan kami di ruang VIP. Mata Morris Liu bergedut, Bagaimana tidak keberatan? Tentu saja keberatan. Tapi si cantik berkata, Bagaimana dia bisa menolak? Tidak ada pilihan lain. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, Minum teh, Semakin ramai tentu saja semakin baik. Robert Huo memandang De Novanji yang masih berdiri di depan pintu, Dan berkata, Tuan muda Liu dan Yem telah mengatakan ini. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, Aku bisa mengatakannya lagi padamu. De Novanji gemetar karena marah. Seandainya Morris Liu tidak ada di sini, Dia akan memanggil seseorang untuk mengikat Robert Huo dan memukulinya. Dengan tidak puas dia bergeser dan membiarkan Robert Huo masuk ke ruang VIP, De Novanji melihat ekspresi Morris Liu sebenarnya kurang senang. Terutama ketika melihat Robert Huo, Dia juga jelas tidak senang. Hal ini membuat De Novanji paham bahwa Tuan muda Liu sudah tidak puas dengan asisten sombong ini. Dia mencidir di dalam hatinya, Tunggu saja, menyinggung Tuan muda Liu, Kembali ke perusahaan untuk memberimu pelajaran, Dan lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Karena keberadaan Robert Huo, Morris Liu di ruang VIP tidak berani berbuat yang aneh-aneh, Bahkan tidak menghabiskan sepoci teh pun dan pergi dari sini dengan alasan lapar dan mencari tempat makan. Pada siang hari untuk makan malam di sebuah restoran kelas atas, Robert Huo menemaninya selama proses berlangsung, Dan tidak memberi Morris Liu kesempatan untuk berduaan dengan Novanji. Karena ini adalah hari pertama bertemu, Morris Liu tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu jelek. Bahkan jika dia sangat kesal dengan Robert Huo di dalam hatinya, Dia hanya bisa bersabar. Tidak sulit untuk menghukum asisten cabang yang kecil, Tetapi tidak ingin meninggalkan kesal jelek pada Novanji. Sore harinya, Morris Liu berencana menelpon Novanji untuk pergi ke bar untuk minum, Tetapi Novanji menemukan alasannya dan mengatakan bahwa dia tidak sehat dan mendorongnya. Morris Liu tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya datang lagi tanpa diundang. Novanji masih sangat tertarik untuk minum teh, Dan Robert Huo selalu bersikeras untuk masuk ke ruang VIP bersamanya. Ketika pergi ke bar di malam hari, pergi dengan alasan sakit perut. Berulang kali, Morris Liu tidak bisa melihat bahwa Novanji sengaja buang air besar. Nona Nova, Apa kamu bercanda? Kemarin tidak enak badan, hari ini sakit perut. Apakah besok kau akan membicarakan sakit kepala dan demam otak? Ekspresi wajah Morris Liu penuh kesal, Dan nada suaranya tidak sesopan hari pertama. De Novanji berkata di sebelahnya, Nova, menolak Tuan Muda Liu mengajakmu minum dua kali. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau kamu benar-benar tidak mau, katakan saja, Kenapa repot-repot seperti ini? Bagaimana mungkin aku seperti itu, apalagi di depan Morris? Nova Ji tampak sedih, berkata kepada Morris Liu, Aku benar-benar sakit perut hari ini, Dan aku tidak bisa minum alkohol, Kalau tidak, bolehkah melakukannya besok? Kita makan malam bersama besok malam, Aku berjanji tidak akan ada masalah lagi. Morris Liu mendengus, masih terlihat kesal. Nova Ji meraih lengannya dan menggoyangnya dengan genit, Dan berkata, Jangan marah, kita akan segera menikah. Sebenarnya, aku hanya ingin berurusan dengan beberapa perusahaan sebelum menikah denganmu, Kamu juga tahu setelah menikah denganmu, Aku mungkin tidak lagi dapat bekerja di rumah Ji. Masih banyak hal yang belum selesai dicabang. Jika tidak ditangani, akan ada kekacauan di masa depan, Sebelum besok malam aku harus selesai, Dan aku akan datang sendiri mencarimu, bagaimana? Harus mengatakan bahwa kecantikan glamor seperti Nova Ji benar-benar tak terbendung ketika dia bertindak genit. Morris Liu terpana, terutama kalimat demi kalimat bahwa akan menjadi suami istri, Dan hatinya semakin melonjak. Ketidakbahagiaan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan meraih tangan Nova Ji, Menyentuhnya dua kali, dan berkata, Oke, karena kamu sudah bilang begitu, aku bisa memahaminya. Kalau begitu besok, tentu saja tidak boleh mengingkari janji, Kalau tidak aku akan sangat marah. Denovan Ji terus mengamati pergerakan Nova Ji, Dan Nova Ji tidak bermaksud untuk menarik tangannya, Jadi dia membiarkan Morris Liu, Dan tersenyum, Aku tahu kamu yang terbaik. Sebenarnya, aku ingin mendapatkan perusahaan lebih awal. Setelah masalah ini diselesaikan, Setelah aku menikah denganmu, Aku bisa menjadi istri yang kaya dengan kehidupan tenang, Kamu tidak ingin aku memikirkan penyesalan ini setiap hari setelah menikah? Bukan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Pikiran Morris Liu hampir kehilangan akal sehat, Di mana dia bisa mengatakan hal lain. Dengan cara ini, Morris Liu dihibur dalam beberapa kata, Denovan Ji mengantarnya sendiri, Dan mengantarkan Morris Liu kembali ke hotel. Nova Ji berdiri di pinggir jalan, Dan melambai dengan gembira. Saat mobil menghilang dari pandangan, Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Bab 146 Tanda-Tanda Robert Hua mengeluarkan tisu basah dari sakunya pada waktu yang tepat, Nova Ji juga mengambilnya secara alami. Setelah menggosokkan punggung tangannya cukup lama, Dia pun bergumam, Pria mengesalkan, Aku tidak tahu berapa kali aku harus mencucinya. Setelah selesai mengelapnya, Lalu membuang tisu basah ke tempat sampah, Nova Ji berpaling dan bertanya, Bagaimana? Apakah aku berakting dengan cukup baik? Robert Hua tersenyum dan berkata, Aktingmu sangat bagus, Aku pikir sudah cukup untuk mendapatkan penghargaan Oscar. Hanya orang aneh yang akan mempercaya dirimu. Nova Ji mendengus, Lalu bertanya, Bagaimana keadaan permasalahan di pihak paman ketiga? Sepertinya permasalahan ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Morris Liu terus memperhatikanku sepanjang hari, Aku khawatir kesabaranku menahan diri sudah sampai ujung batas maksimal. Jika kita masih tidak akan menyetujuinya besok, Sepertinya masalah baru akan muncul lagi. Makan ataupun minum tidak akan menjadi masalah, Aku ada di sini. Dia tidak akan bisa memicu masalah apapun. Mengenai hal-hal lainnya, Sepertinya masih memerlukan sedikit waktu. Robert Hua berkata, Paman Ji telah sudah menatanya dengan cukup baik. Hari ini, Dia juga akan pergi diam diam merekam ketika mengambil laporan keuangan seperti yang aku katakan. Jika tidak ada halangan lainnya, Jika tidak ada halangan lainnya, rekaman itu akan dirilis tengah malam nanti. Pada umumnya, besok pasti akan langsung berpengaruh. Aku meminta beberapa wartawan media dari provinsi lain untuk datang. Kamu harus berusaha bersikap sebaik mungkin pada saat makan besok, Supaya para wartawan itu dapat mengambil beberapa foto. Kamu benar-benar kejam, Ucap Nova Ji. Dalam menghadapi seorang manusia brengsek, Kita tentu saja tidak bisa menggunakan cara yang adil dan jujur, Ucap Robert Hua dengan sikap santai. Metode tidak ada yang benar ataupun salah, Semuanya hanya tergantung kepada targetnya saja. Nova Ji memang berkata demikian, Namun dia sebenarnya juga ingin sekali mengenali cara Robert Hua. Jika ingin berhasil keluar dari masalah, Mereka hanya dapat menggunakan metode yang sangat luar biasa. Penampilannya dalam dua hari cukup baik, Meskipun dia menolak ajakan Maurice Liu untuk minum pada malam harinya, Hal itu tidak akan memicu kecurigaan keluarga Ji. Menurut mereka, Nova Ji harus memiliki karakter yang berwaspada, Tidak ingin mengalami segala jenis ketidakterdugaan sebelum menikah. Terlebih lagi, Dengan Denovan Ji yang sedang memantau, Masalah apa yang mungkin muncul. Ketika tengah malam tiba, Seperti apa yang sudah Robert Hua prediksi, Video Colin Ji berdebat dengan Cedric Ji diam-diam diunggah ke internet. Video ini pertama kali dipublikasikan di sebuah situs web kecil, Kemudian diteruskan ke situs video besar pada saat subuh tiba. Angka siaran tidak banyak, Tetapi kecepatan penyebarannya terus bertambah dalam angka yang stabil. Pada sore harinya, Angka siaran sudah mencapai ribuan, Sedangkan postingan tentang situasi keuangan keluarga Ji yang buruk juga mulai menyebar. Pada jam 6 sore, Nova Ji dan Robert Hua pergi ke hotel tempat Maurice Liu menginap, Pada saat yang sama, Cedric Ji sedang berada di dalam kantor menatap layar komputer dengan wajah yang menegang. Isi dari video yang sedang diputar tersebut membuat seluruh wajahnya sangat muram. Setelah menonton video itu, Dia perlahan mengangkat kepalanya, Menatap sekretaris yang berada di depannya, Dan bertanya, Siapa yang mengambil semua ini? Seharusnya adalah sekretaris Direktur Colin, Selain kamu, Direktur Colin dan aku pada hari itu, Hanya dia yang dapat merekam video dari sudut ini di dalam kantor, Jawab sekretaris. Cedric Ji membanting meja dan berkata, Cepat cari dia. Cari tahu siapa yang menyuruhnya melakukan ini. Aku sudah menanyakannya, Orang itu tidak datang bekerja hari ini, Kini juga sedang dihubungi. Sekretaris itu ragu-ragu sejenak, Kemudian berkata, Tapi masalah yang paling penting saat ini adalah Membiarkan Departemen Humas memunculkan diri dan menurunkan videonya. Bahkan bukan hanya videonya, Aku melihat ada banyak kabar di internet belakangan ini. Mereka sedang mendiskusikan situasi keuangan keluarga Ji yang sangat buruk, Hingga harus bergantung pada pernikahan untuk menyelamatkan nyawa mereka, Jika tidak, Mereka akan bangkrut dalam waktu kurang dari 10 hari hingga setengah bulan. Tepat satu menit yang lalu, Direktur MA dari Guanghua Business baru saja menelepon dan bertanya mengenai kebenaran permasalahan ini. Meskipun dia berkata bahwa dia yakin itu hanya rumor setelah mendengar penjelasanku, Tetapi akhirnya dia tetap saja bertanya kapan uang iklan kami dapat dibayarkan. Wajah Cedric Ji semakin menegang ketika mendengarnya, Guanghua Business adalah perusahaan yang sering bekerja sama dengan mereka akhir-akhir ini, Terutama dalam permasalahan iklan keluarga Ji, Mereka yang secara keseluruhan bertanggung jawab akan hal ini. Biaya iklan tahunan setidaknya mencapai 10 hingga 20 juta yuan. Berdasarkan kemampuan aset keluarga Ji, Mereka sepakat untuk membayarnya secara langsung di akhir tahun, Direktur MA dari Guanghua Business kini bertanya mengenai permasalahan biaya iklan, Apa maksud dari hal ini? Itu menunjukkan bahwa mereka mulai meragukan kekuatan keluarga Ji. Harus diketahui bahwa Guanghua Business bukanlah perusahaan yang sangat besar, Dan mereka tergolong sebagai perusahaan tingkat menengan dianatara Para rekan kerjasama dalam bisnis keluarga Ji. Tetapi jika perusahaan seperti itu berani langsung menanyakan kapan pembayaran bisa dilakukan, Hal ini tentu saja sudah mewakili beberapa hal. Cedric Ji terdiam sejenak, lalu memerintahkan, pergi ke Departemen Humas. Suruh mereka hapus semua berita negatif dengan sebisa mungkin. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai situasi seperti ini, Serahkan semuanya kepadku, biarkan aku yang menjelaskannya sendiri. Aku mengerti. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya. Ketika dia hendak melangkah pergi, Cedric Ji berteriak sekali lagi dan bertanya, Apakah ada keanehan dengan Colin beberapa hari ini? Orang yang diam-diam merekam video tersebut bukanlah Colin Ji sendiri, Tetapi karena dia adalah anggota Departemen Keuangan, Dia belum tentu tidak ada hubungannya dengan Colin Ji. Terlebih lagi, kabar tentang bangkrutnya keluarga Ji mulai menyebar belakangan ini. Waktunya juga sangat kebetulan, Hal ini tentu saja membuat Cedric Ji merasa ragu. Sisi mana yang kamu tanyakan? Direktur Colin tidak terlalu mempermasalahkan urusan perusahaan mengenai Sudahlah, tidak peduli apakah itu dia atau bukan, Hal itu sudah tidak penting. Cedric Ji mendengus dengan sikap dingin, Lalu berkata, Semua ini hanyalah rumor, Bagaimana mungkin bisa menggoyahkan keluarga Ji? Tidak ada yang perlu ditakuti. Biarkan Departemen Humas yang mengurus permasalahan ini dengan baik, Jika ada yang tidak beres, Aku akan meminta mereka untuk mempertanggungjawabkannya. Pada pukul 6 lewat 20 menit, Nova Ji dan Maurice Liu bersama-sama meninggalkan hotel. Nova Ji tiba sesuai jadwal dan membuat Maurice Liu sangat senang. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang sedang menggenggam kamera di pintu masuk hotel, Yang sedang mengambil foto dari segala sisi dan mirip sekali seperti turis biasa. Kamera sesekali mengarah kepada mereka berdua dalam waktu singkat. Lalu berhasil mengambil beberapa lembar foto. Robert Huo menyadarinya, Dia tersenyum tanpa memperingatkan apapun. Lagi pula mereka semua adalah reporter yang dia undang. Mereka mengandalkan berita yang mereka cari untuk mencari nafkah. Setelah naik ke mobil, Mereka pun pergi ke restoran yang cukup bagus. Mungkin sudah terbiasa dengan gangguan Robert Huo. Kali ini, Denovan Ji kini tidak bersikeras membiarkan mereka berbincang secara pribadi. Makanan sudah dipesan, Anggur sudah disajikan, Maurice Liu sudah menunggu dengan perasaan yang mulai tidak sabar. Ketika Anggur diantarkan kemari, Dia langsung membukanya sendiri, Lalu menuangkan setengah gelas untuk Nova Ji tanpa menuturkan sepatah katapun. Hari ini terhitung sebagai pertama kalinya kita berdua makan malam bersama, Mari, bersulang dulu. Maurice Liu mengangkat gelasnya. Lalu, mencicipinya. Namun Nova Ji menatap gelas Anggur itu dengan sedikit perasaan malu, Meskipun itu jelas-jelas adalah Anggur Merah, Tapi benar-benar sudah terlalu banyak. Maurice Liu yang sudah selesai minum melihat bahwa dia masih saja terdiam. Sehingga dia pun berkata, Kenapa? Apakah kamu mungkin mengundangku makan tanpa mencicipi sedikitpun Anggur? Denovan Ji menambahkan dari samping, Nova, Tuan Mudaliu telah menunggumu selama tiga hari. Apakah kamu masih saja tidak akan menghargainya? Nova Ji bersikap ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Dia mengambil gelasnya dan berkata, Tingkat toleransiku terhadap Anggur tidak terlalu baik. Aku bisa saja meminumnya, Tapi sebelum itu, Aku ingin menanyakan satu hal kepada Tuan Mudaliu. Silahkan. Maurice Liu menatap tajam cangkir di genggaman Nova Ji. Seakan-akan melihatnya sedikit lebih lama akan membuatnya masuk ke perut Nova Ji secara otomatis. Suara Nova Ji sedikit merendah. Dia kemudian bertanya, Setelah kita menikah, Apakah ayahmu benar-benar akan memberi dukungan keuangan yang cukup untuk keluarga Ji? Mohon jangan salah paham, Bagaimanapun aku adalah anggota keluarga Ji, Meskipun mengetahui bahwa menikahimu adalah hal yang sangat beruntung, Namun aku tetap saja harus merencanakan hal-hal untuk keluarga. Aku mengira kamu akan mengatakan hal lain, Ternyata ini. Maurice Liu tertawa dan berkata, Tenang saja mengenai hal ini, Ayahku sudah mengatakannya, Selama keluarga Ji dan Liu Escort. Berhasil mengadakan pernikahan, Kita setidaknya akan memberikan 500 juta akan diberikan kepada kalian dalam bentuk uang tunai. Bagaimana? Tawaran ini tidak sedikit? Bukan? Nova Ji berpura-pura terkejut? 500 juta? Mengapa memberi sebanyak itu? Aku mengira semuanya hanyalah hubungan kerja sama bisnis yang normal. Bagaimana memungkinkan? 500 juta ini ditukar dengan hak atas beberapa perusahaan cabang keluarga Ji. Ayahku bukannya melakukan kegiatan amal, Bagaimana dia bisa memberikan uang sebanyak itu dengan semudah itu? Maurice Liu berbicara sambil diambia mengelus tangan Nova Ji. Dia kemudian menampilkan senyuman aneh, Tentu saja, jika aku sudah mempunyai haknya, Aku bisa memberikan seberapa banyak uang yang diperlukan oleh keluarga jikapan saja. Selama aku bisa menikahimu dan menjadikanmu sebagai istri, Uang bukanlah masalah. Ternyata begitu, Nova Ji berpura-pura tiba-tiba merasa paham, Lalu tersenyum dan menarik tangannya kembali, Dia mengangkat gelasnya dengan kedua tangan, Lalu berkata, Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Liu, Dan berterima kasih kepada ayahmu atas bantuannya. Jika tidak, keluarga Ji pasti akan kesulitan melewati masalah yang satu ini. Maurice Liu tertawa, Lihatlah dirimu ini, Masih saja memanggilku sebagai Tuan Muda Liu, Bukankah kita sudah sepakat untuk memanggil namaku saja? Lagi pula, tidak lama lagi, Aku juga sudah harus memanggilmu sebagai istriku.